Menyongsong Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali gelar Jalan Santai yang diikuti kurang lebih 5.000 peserta. Jalan Santai dibuka oleh Sekedar Provinsi Bali Dewa Mada Indra dan DPD Prokem Bali Bambang Santoso serta Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali Aminullah. Jalan Santai menyongsong Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah sebalik ini merupakan puncak kegiatan Pramuktamar Muhammadiyah Bali yang menghadirkan semua amak usaha Muhammadiyah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, Warga, dan simpatisan Muhammadiyah sebalik. Acara Jalan Santai diramaikan juga dengan adanya stand kuliner para UMKM yang tergabung dalam Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah. Dengan mengucap syukur Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim, pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali hari ini dapat menyelenggarakan gebiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48, hari ini merupakan puncak daripada seluruh rangkaian daripada Syiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, hari ini kita bisa laksanakan gerak jalan santai, ada santainya, ada sehatnya gitu Karena ya bugar tentunya, pagi-pagi kita bisa jalan disini dan menghadirkan warga Muhammadiyah, umat Islam, pimpinan amal usaha, dan siswa, siswi lebih kurang 5 ribu lebih Ini indikatornya kupon door price-nya habis, 5 ribu yang dibuat habis, berarti yang hadir lebih dari 5 ribu Kami merasa bersyukur Syiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Bali ini bisa berjalan dan guyub, silaturahimnya tetap terjaga Dan pimpinan perserikatan dari semua level tingkatan bisa hadir, warga Muhammadiyah dan tentu saja magnetnya karena ada door price-nya Kami merasa bangga dan bahagia, kami menyampaikan apresiasi kepada Panitia Muktamar Muhammadiyah Aisyah Bali Yang bisa menyelenggarakan kegiatan ini sangat luar biasa, sangat membahagiakan, sangat menyenangkan Karena memang Muhammadiyah sangat memajukan, Muktamar mencerahkan, dan seluruh warga Muhammadiyah dan Aisyah hadir dengan penuh kegembiraan Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bagian daripada Syiar Muhammadiyah dan Aisyah dan lebih eksis lagi Dan semua yang kita laksanakan ini tiada lain, Syiar dan Da'wah Muhammadiyah yang saat ini sudah milat 110 tahun Bertepatan juga dengan sekalian Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah Kami menyampaikan rasa syukur ini dengan melaksanakan gerak jalan santai dan melibatkan banyak pihak Termasuk menghadirkan juga anggota DPD MPR kita yang merupakan kader kita Pak Haji Bambang Santoso MA juga hadir dan men-support kegiatan ini Terima kasih Rektor ITBM juga support dalam mengikuti kegiatan ini Luar biasa menghadirkan kekuatan penuh Dan tentu saja Ibu-ibu Aisyah dengan semangat kebersamaannya, girohnya yang luar biasa Terima kasih, selamat dan sukses di dalam pelaksanaan gerak jalan santai dan rangkaiannya Aminullah mengapresiasi Panitia Muktamar yang bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan luar biasa Sangat menyenangkan karena Muhammadiyah memajukan dan Muktamar mencerahkan Ini merupakan bagian dari syiar Muhammadiyah dan Aisyah yang selalu semangat dalam kebersamaan Ahad tanggal 30 Oktober 2022 Kami pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali Panitia dalam hal ini menyelenggarakan, menyemarakkan dan menyongsong pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang insya Allah akan kita Kedepan 18 hari kedepan kita akan berangkat sama-sama ke Solo Dan ada pun kegiatan pada hari ini Merupakan salah satu dari serangkaian acara kegiatan Pramuktamar wilayah Bali Dengan diawali di bulan lalu kegiatan Jambore Relawan MDMC kemudian disusul dengan kejuaraan tenis meja Masjid dan Musola sebali Dan hari ini kita bersama-sama jalan santai Dengan seluruh kader dan simpatisan serta masyarakat umum di Kumputan Renon Setelah ini kita akan laksanakan lagi beberapa rangkaian sebelum keberangkatan Yaitu tapak suci, kejuaraan tapak suci dan juga kejuaraan bulutang kesantar kader Dan insya Allah tanggal 16 November besok kita berangkat sama-sama ke Solo Untuk menghadiri pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 Besar harga kami tentunya bahwa kegiatan ini dapat menjadi syiar Muhammadiyah Dapat menjadi pencerah Bahwa hadirnya Muhammadiyah untuk mencerahkan semesta Kami dari Panitia sudah pasti banyak kekurangan Untuk itu kami mohon maaf Dan sudah pasti banyak support dari beberapa pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Dan semoga apa yang menjadi upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar kita semua Dapat kembali dibalas oleh Allah berlipat Demikian dari kami kurang lebihnya mohon maaf Nilai Taufik Baljaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kegiatan Jalan Santai Semarakan Muktamar ini Merupakan rangkaian dari serangkaian acara yang sudah dilakukan Pertama Jambore Relawan Muhammadiyah Sebali Dan Turnamen Tenis Meja Antarmusola dan Masjid Sebali Dari ini 30 Oktober 2022 Poncak acara Gebiar Menyongsong Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 Kita sudah insya Allah setelah ini siap ke Surakarta Tapi diawali dulu dengan Muktamar Nanti tanggal 5 dan 6 yang ada di Denpasar seluruh Bali Terima kasih kepada anggota persyarikatan kita Dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sebali Serta Cabang dan Rantingnya Serta Aisyah juga Sebali Dan kemudian Ortom-Ortomnya yang sekarang bergabung mengadakan kegiatan ini Ini Jalan Sehat ini diikuti Keseluruhan dari Aum juga Ortom-Ortom juga masyarakat Sekitar 5 ribu Kita luar biasa sekali Banyak sekali doorpress yang diberikan dari Para sponsor dan donatur untuk kita Itu sebanyak mungkin 100 Ada juga motor listrik juga Mesin cuci dan lain-lain banyak sekali Mudah-mudahan ini awal sebagai pencerahan kita Kita selalu bergembira Muktamar ini adalah Muktamar yang mengembirakan Dan pesan kami juga untuk menjaga lingkungan Tadi juga ada penyampaian ekoensim Membuatan ekoensim di saat ini Itu yang sebelumnya juga banyak kegiatan-kegiatan kita Yang telah kita adakan Jambore juga yang diadakan MDMC Kemudian lomba-lomba Lomba tenis meja yang tadi juga diberikan hadiahnya saat ini Kemudian yang diawali juga waktu di Romantan dulu Juga Aisyah juga menggunakan Basar atau pasar murah yang diadakan Untuk UMKM kita Sekarang pun ada basar Dari 60 setan basar yang ada Termasuk hari ini Ada juga merchandise Untuk Muktamar Mudah-mudahan insya Allah Habis hari ini Karena banyak sekali warga kita yang membeli Terutama seperti ini Itu kita pasarkan di basar Saya kira itu saja Nanti Muktamar Aisyah Perempuan berkemajuan Mencerahkan peradaban bangsa Bilahi taufiq walidzayah Nasru minahullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyelenggaraan jalan santai ini Merupakan awal sebagai pencerahan Muhammadiyah Bali dan Aisyah Bali Untuk selalu bergembira Dan Muktamar ke Solo nanti Yang mengembirakan Kesan acara ini sangat seru Bisa dinikmati oleh berbagai kalangan Mulai dari TK, SMP, SMA Yang penampilannya Acara dinilainya kompak Kreatif dan inovatif Dalam mengisi acara Fajar memberitakan dari Denpasar, Bali